Legenda Bunga Persik Seri 6 Pendekar Harum Jelit 5 Bunga bukan bunga, kabut bukan kabut seseorang jika mendengar dirinya telah kena racun, reaksi bagaimanakah yang akan muncul? Orang yang berbeda akan timbul reaksi yang berbeda pula. Ada orang yang saking takutnya sampai seluruh badannya bergemetaran, wajahnya pucat pasi, sampai berteriak minta tolong pun tidak sanggup. Ada orang yang segera berlutut minta ampun, serta berteriak-teriak minta tolong. Ada orang yang saking tegangnya sampai muntah-muntah, bahkan makanan tadi malam pun mungkin bisa dimuntahkan. Ada orang yang sedikit pun tidak tegang, hanya tersenyum dingin dengan rasa curiga, lalu memancing dengan sejumlah kata. Ada orang yang satu kalimat bahkan satu kata pun malas mengatakannya, tidak peduli dia benar-benar kena racun atau hanya tipuan, segera melabrak lawannya habis-habisan baru ngomong hal yang lain. Namun juga ada orang yang sama sekali tidak bereaksi, bahkan sedikit reaksi pun tidak ada. Oleh karena itu orang lain tidak dapat mengerti, apakah sebenarnya dia percaya, atau tidak percaya, takut atau marah. Orang semacam ini tentu saja adalah orang yang paling sulit dihadapi. Tentu saja Ciu Liu Xiang adalah semacam orang yang paling sulit dihadapi itu. Oleh karena itu ia sama sekali tidak bereaksi, cuma jadi tercenung. Tercenung saya memandangi sepasang kaki Zhang Jie Jie yang terus bergoyang-goyang itu. Di antara wanita, Zhang Jie Jie tanpa diragukan lagi adalah wanita yang pandai sekali mengendalikan dirinya. Ia telah menunggu lama sekali untuk menantikan reaksi Ciu Liu Xiang, namun sekarang ia toh tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Tanpa bisa ditahan, ia bertanya, apakah kau telah mendengar kata-kata Ciu Liu Xiang menganggukan kepalanya, tapi tampak jelas ia kurang berkonsentrasi. Zhang Jie Jie bertanya lagi, jika sudah dengar, lalu kau mau apa aku sedang berpikir, sedang memikirkan apa sedang memikirkan jika sekarang kau bertelanjang kaki, pasti akan lebih menarik, kaki Zhang Jie Jie tidak bergoyang lagi. Tiba-tiba ia bangkit dan berdiri di ranting pohon, lalu loncat ke bawah dan berdiri tepat di depan Ciu Liu Xiang, seraya matanya mendelik. Sekalipun ia mendelik, namun sepasang matanya tetap kecil dan bengkok, bagaikan bulan sabit. Sekalipun sedang marah, di dalam matanya masih terbayang senyurnan yang seolah-olah dibungkus dengan kabut dan bunga, sehingga orang lain tidak dapat takut atau marah kepadanya. Sekarang Ciu Liu Xiang tidak memandangi kakinya. Sekarang Ciu Liu Xiang sedang memandangi matanya memandang dengan tercenung. Zhang Jie Jie menggigit bibirnya, lalu berkata dengan suara keras, Aku memberitahukanmu bahwa kau telah kena racun, bahkan itu sejenis racun yang teramat ganas, kau malahan memikirkan kakiku. Kau, kau sebenarnya manusia atau babi manusia, ia menjawab dengan cepat, lalu melanjutkan, oleh karena itu aku masih memikirkan satu hal yang lain, perempuan yang menyamar jadi istri pedagang itu, jelas terlihat ia mati karena diracuni orang. Kena racun apa? Ciu Liu Xiang berusaha membuka mulut perempuan itu, lalu ada sebuah benda jatuh dan mulutnya. Sebuah biji leci. Dari belakang badannya terdengar bunyi lengan baju dan angin. Ia memutar badannya, dan mendelikan mata pada Zhang Jie Jie yang baru saja melayang masuk dari jendela. Di wajah Zhang Jie Jie pun timbal ekspresi terkejut, lalu bertanya, untuk apa kau mendelik padaku? Masa kau mengira aku yang bunuh di Atsu Liu Xiang tetap saja mendelik padanya? Zhang Jie 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 berkata seraya tersenyum dingin, wanita macar ini yang lebih mementingkan pacar gelapnya daripada kawannya, Walaupun mati satu kurang satu, tapi bukan aku yang membunuhnya ia sama sekali belum layak bagiku untuk membunuhnya. Ciu Liu Xiang tiba-tiba berkata seraya menghela nafas, aku tahu kau tidak membunuhnya ketika dia mati, kau masih bercakap-cakap denganku di luar. Zhang Jie Jie berkata dengan sikap dingin, kau mengerti yang paling baik, tidak mengerti ya tidak apa-apa, toh aku sama sekali tidak peduli. Sedikit pun tidak peduli tentu saja ini adalah ucapan emosional. Seorang gadis selesai mengucapkan ucapan emosional, biasanya cuma ada satu-satu tindakan memutar badannya dan pergi. Namun sejak awal Ciu Liu Xiang sudah bersiap-siap, baru saja Zhang Jie Jie memutar badannya, ia sudah melihat Ciu Liu Xiang masih berdiri di depannya. Berdirinya pas di depan matanya. Namun Zhang Jie Jie sengaja tidak melihat matanya, dan berkata seraya tersenyum dingin, peribahasa berbunyi, anjin yang baik tidak merintangi jalan. Untuk apa kau merintangi jalanku sebab kau tidak peduli, aku yang peduli, kau mempedulikan apa mempedulikanmu. Biji Mata Zhang Jie Jie berputar-putar, tapi S di dalam matanya. Telah mulai mencair. Ciu Liu Xiang berkata lagi, Sebab aku tahu kau datang demi aku, tapi kenapa kau bisa tahu aku ada di sini? Kau, Zhang Jie Jie tiba-tiba menyela dengan suara keras, Ternyata kau bukan benar-benar mempedulikanku, tapi hanyalah mencurigai ku, mencurigai apakah aku telah bersekongkol dengan mereka. Jika demikian, sekalipun aku mati kau pun tak akan peduli ini pun adalah ucapan emosional. Maka selesai mengucapkannya, ia segera memutar badannya dan pergi. Kali ini ia pergi dengan lebih cepat. Ketika ia betul-betul mau pergi, bahkan Ciu Liu Xiang pun tak sanggup menghalanginya. Ketika Ciu Liu Xiang mengejar sampai di luar, sudah tidak kelihatan lagi orangnya. Yang kelihatan hanyalah 7-8 orang yang berbaring di tanah itu. Tadi mereka walaupun seluruh wajahnya berlumuran darah, tapi masih hidup. Tetapi sekarang di wajah mereka sepertinya sudah tidak ada darah lagi, dan semuanya pun telah mati. Saat ini wajah mereka telah berubah jadi warna ungu, sampai-sampai warna darah pun tidak bisa dibedakan lagi. Ciu Liu Xiang menggenggam sepasang kepalanya rat-rat, air mukanya pun berubah jadi warna ungu. Ini menunjukkan bahwa kemarahannya sudah sampai puncaknya. Ia amat benci pada kekerasan, dan amat benci pada pembunuhan. Saat ini ia amat benci pula pada kelalayan diri sendiri, sebab tadi seharusnya ia membukakan jalan darah mereka yang tertotok, dengan demikian mungkin saja saat ini mereka tidak mati. Saat ini ia bahkan merasa bahwa orang-orang ini seolah-olah adalah mati di tangannya sendiri. Bahkan tangannya mulai bergemetaran. Tiba-tiba sebuah tangan terjulur dari belakang badannya, lalu di pinggir pelingannya terdengar suara yang lemah lembut bagaikan kabut, tanganmu dingin sekali, tangan Ciu Liu Xiang betul-betul dingin sekali, dan berkeringat. Saat ini, pas lagi membutuhkan tangan seorang wanita yang menggenggam tangannya dengan ringan. Namun ia justru melepaskan tangan gadis itu dengan kera menghempaskannya. Barang kali inilah pertama kalinya ia menghempaskan tangan seorang wanita. Zhang Jie Jie menundukkan kepalanya, ternyata ia tidak marah dan tidak pergi, suaranya malahan jadi kian lemah lembut. Orang-orang ini hanyalah tukang pukul dari kelas terendah, yang demi sedikit bayaran uang saja sudah mau membunuh orang. Mengapa kau begitu sedih atas kematian mereka Ciu Liu Xiang mendadak membalikan kepalanya dan mendelik padanya, lalu berkata dengan sekata demi sekata, memang benar, mereka semuanya hina-hina, tapi paling baik kau jangan lupa, mereka pun adalah manusia tapi. Tapi manusia pun ada bermacam-macam, dan macam mereka mi, macam mereka ini, kematiannya tentu saja tidak pantas dikasihani, namun mereka pun punya istri atau orang-orang yang mengasihi mereka kan? Lalu apakah orang-orang itu juga bersalah Zeng Jie Jie jadi terdiam? Makanya lain kali ketika kau mau membunuh orang, sekalipun mereka memang layak dibunuh, tapi cobalah direnungkan sejenak, dan pikirkanlah orang-orang yang tidak bersalah, dan yang menggantungkan hidupnya pada mereka itu. Setelah mereka mati, maka yang masih hidup itu pasti akan merasakan kesedihan yang amat dalam, Zeng Jie Jie menundukkan kepalanya. Meskipun dia menundukkan kepalanya, tetapi Tsu Liu Xiang masih bisa melihat matanya. Sepasang mata yang seolah-olah bisa selalu tersenyum itu, sekarang sudah berkaca-kaca. Tidak ada air mata yang menetes, karena air matanya yang berkilau-kilau bagaikan sinar mutiara itu tertahan di dalam matanya Tsu Liu Xiang Tsu Liu Xiang adalah orang yang berprinsip, dan ia pun menghormati orang yang berprinsip. Ia menghormati prinsip orang lain, sama seperti menghormati prinsipnya sendiri. Terhadap kaum wanita, tentu saja ia punya prinsipnya. Ia tidak akan berdebat dengan wanita manapun, dan tidak akan melukai harga diri wanita manapun. Ia tidak suka memberi wajangan pada orang lain dengan wajah yang serius, lebih-lebih ketika menghadapi gadis-gadis, ia tak akan menunjukkan wajah yang cemberut. Dikarenakan ia merasa bahwa nasihat yang disertai senyuman itu jauh lebih efektif dari teguran yang disertai wajah yang cemberut. Namun pada hari ini ia tiba-tiba menyadari bahwa ia sudah melanggar prinsip diri sendiri. Bagi dia, ini betul-betul sebuah hal yang sulit dibayangkan. Apakah ini disebabkan ia sudah tidak menganggapnya sebagai gadis biasa, serta menganggapnya sebagai seorang sahabat atau orang yang amat dekat? Hanyalah di depan seorang sahabat yang paling dekat, seseorang paling mudah membuat kekeliruan. Karena hanya pada saat itulah, perasaannya baru bisa relax seluruhnya, bukan saja lupa untuk waspada pada orang lain, bahkan juga lupa untuk waspada pada diri sendiri. Apalagi di depan kekasihnya sendiri, setiap pria bisa dengan mudah sekali melupakan segalanya, bahkan bisa berubah menjadi seperti kanak-kanak. Masa aku betul-betul sudah menganggap dia sebagai sahabatku? Atau kekasihku? Mengapa di depan dia, aku selalu mudah sekali berkata salah? Berbuat salah? Bahkan bisa menilai salah. Muka Zeng Jie Jie bertanya sedang memikirkan apa? Sedang memikirkan, apakah kakimu juga seindah matamu? Ia menatap mata Zeng Jie Jie, lalu melanjutkan kata-katanya dengan wajah serius, kau tahu kan? Wanita yang matanya indah, belum tentu kakinya juga indah, muka Zeng Jie Jie tidak menjadi merah. Ia memang bukan tipe gadis yang mudah sekali jadi merah mukanya. Ia pun menatap matucul yuk siang, berkata perlahan dengan wajah serius, lain kali aku tak akan bertanya lagi, apakah kau manusia atau babi Ohya? Karena aku menemukan bahwa kau bukan manusia. Baik kau adalah makhluk apa saja, tetapi pasti bukan manusia Ohya. Zeng Jie Jie berkata dengan ada dongkol, di bawah kolong langit ini pasti tidak ada manusia semacam kamu ini. Setelah mendengar diri sendirinya kena racun, malahan masih berani menggoda orang lain Ciu Liu Xi yang tiba-tiba tersenyum dan bertanya apakah kau tahu sebabnya tidak tahu, karena aku tahu di buah leci itu pasti tidak ada racunnya yang kau tahu cuma kentut ia tersenyum dingin, lalu melanjutkan kata-katanya apakah kau mengira dirimu sangat ahli dalam hal racun, sehingga racun apa saja. Begitu sampai ke mulut muka segera dapat merasakannya bukan? Jika demikian berdasarkan apa kau berani bilang bahwa di leci itu pasti tidak ada racunnya berdasarkan satu hal, apa itu Ciu Liu Xi yang memandanginya seraya berkata sambil tersenyum, barangkali apapun aku tidak paham dan tidak tahu, tetapi seseorang berbuat baik atau buruk padaku, aku selalu bisa tahu, matanya seolah. Olah juga muncul segumpal awan, senyumannya samar-samar seperti kabut, dan suaranya lebih lemah lembut dari awan dan kabut. Ia melanjutkan kata-katanya dengan lambat, cuma berdasarkan hal inilah aku tahu di leci itu tidak ada racunnya, sebab kau pasti tidak akan membubungi racun untuk mencelakai kukan Zeng Jie Jie ingin mencemberutkan wajahnya. Namun matanya mulai menyipit, dan hidungnya berkerut dengan ringan. Dalam dunia ini jarang ada orang yang bisa mengerti, alangkah membesonakannya ketika seorang gadis cantik tersenyum seraya mengerutkan hidungnya. Andai kata Anda pun tidak mengerti, maka kami beri saran, buruanlah pergi mencari dan menemukan seorang gadis cantik yang bisa tersenyum dengan care ini, lalu mintalah dia senyum pada Anda buah-buah leci itu jatuh ke tanah. Zeng Jie Jie merasakan hatinya dan tangannya amat ringan dan mau melayang-layang rasanya, sampai-sampai tak kuasa memegang buah-buah leci itu. Ia menundukkan kepalanya pelan-pelan dan berkata dengan suara lembut, aku sungguh tidak mengira, tidak mengira Zeng Jie Jie mengangkat kepalanya, menatapnya seraya berkata, aku tidak mengira kamu ternyata masih dapat mengerti siapa yang baik dan siapa yang jahat. Saat ini matanya tidak seperti bunga, juga tidak seperti kabut, lebih-lebih tidak seperti bulan sabit. Sebab di dunia ini tak akan ada bunga yang begitu cantik, kabut yang begitu indah, dan sinar bulan yang begitu mempesonakan. Zeng Jie Jie yang berjalan menghampirinya, sampai dekat sekali. Dekatnya sudah hampir bisa membaui nafasnya yang harum. Seandainya ada seorang gadis semacam ini, yang menatap Anda dengan pandangan semacam ini, jikalau Anda masih saja tidak berjalan menghampirinya, tentulah kedua kaki Anda sudah putus, bahkan tentulah Anda adalah seorang pandir dan buta yang kedua kakinya sudah putus. Sebab jika Anda tidak buta dan tidak pandir, sekalipun kaki putus, Anda pun akan menghampirinya dengan keu merangkap yang berjalan kian mendekat, lalu mengangkat dagu Zeng Jie Jie dengan ringan, seraya berkata dengan nada mesra, tentu saja aku tahu bahwa kau kemari, justru adalah membantuku. Untuk merobohkan orang-orang ini kan? Tujuannya adalah menyelamatkan aku kan? Jikalau ini pun tidak tahu, bukankah aku betul-betul adalah babi Zeng Jie Jie menutup matanya pelan-pelan. Ia tidak berbicara titik karena sudah tidak perlu lagi. Seandainya Anda mengangkat dagu seorang gadis, dan setelah menutup matanya, Anda seharusnya sudah mengerti artinya. Culiux yang menundukkan kepalanya, demikian pula bibirnya. Namun bibirnya tidak mencari bibir Zeng Jie Jie, tapi bibirnya menempel di kuping Zeng Jie Jie, lalu berkata lirih, apalagi aku juga tahu satu hal yang lain HMM, Kali ini Zeng Jie 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 berbicara bukan dengan mata, tapi juga bukan dengan mulut. Ia memakai hidungnya. Ketika seorang gadis cantik berbicara dengan hidungnya, ini seringkali lebih membesonakan daripada berbicara dengan mulut atau mata. Aku tahu bahwa gadis semacam kau ini, sekalipun ingin membunuhku, pasti akan memilih satu keruk yang agak aneh dan yang agak istimewa. Betul kan kata Culiux yang... Zeng Jie 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 membuka mulutnya. Bukan untuk berbicara, tapi untuk menggigit. Ia menggigit kuping Culiux yang di dalam dunia ini ada banyak hal yang mengherankan. Di badan manusia, yang bisa berbicara, sebenarnya adalah mulut. Tetapi setiap laki-laki yang berpengalaman tahu bahwa, sewaktu seorang wanita berbicara dengan mata atau hidung atau tangan atau kaki, itu lebih menyenangkan hati dari berbicara dengan mulut. Mulut sebenarnya dipakai untuk terbicara. Tetapi juga ada banyak pria yang beranggapan bahwa sewaktu seorang wanita memakai mulutnya untuk menggigit seorang pria, ini juga lebih menyenangkan hati daripada ia memakai mulutnya untuk terbicara. Banyak pria yang lebih suka digigit wanita, daripada mendengar seorang wanita bawah berbicara. Oleh karena itu wanita yang bijak seharusnya memahami satu hal, di depan pria lebih baik sedikit buka mulut untuk berbicara gigitan Zheng Jie Jie tidak mengena. Ketika ia membuka mulutnya, Culiux yang telah menjauh dari depan badannya. Ketika ia membuka matanya, Culiux yang telah melayang masuk ke dalam jendela itu. Agaknya ia masih belum melupakan istri pedagang gadungan itu dan masih ingin melihatnya. Tetapi perempuan itu sudah tidak bisa melihat dia lagi. Perempuan yang putih mulus itu, saat ini seluruh tukuhnya berubah jadi berwarna hitam keunggunguan, matanya tertutup rapat, giginya terkatup kencang, dan mulutnya masih mengulung sebuah benda. Mengapa aku bisa berbuat demikian? Seberapa banyakkah aku mengerti di Culiux yang menatap Zheng Jie Jie, juga menatap kematanya. Sepasang macu gadis ini, ketika sedang tersenyum memang menyenangkan hati, tapi ketika bersedih malahan lebih menggerakkan hati. Itu mirip sekali dengan bulan sabit yang melengkung itu, tiba-tiba tertutup oleh segumpal awan dan kabut yang samar-samar. Namun kecuali hal ini, boleh dibilang ia hampir seluruhnya tidak tahu apa-apa tentang Zheng Jie Jie. Aku bahkan tidak tahu apakah kakinya indah atau tidak. Ia mengelus-elus sidungnya seraya tersenyum esam. Ia pernah melihat Zheng Jie Jie menangis. Tapi pada kali itu berbeda. Pada kali itu Zheng Jie Jie menangis, masih tercampur sedikit emosi dan sedikit manja. Tapi pada kali ini ia bisa melihat bahwa Zheng Jie Jie benar-benar sedih dan benar-benar terharu hatinya. Tiba-tiba ia menemukan bahwa gadis yang seperti kuda liar ini, ternyata juga punya nisi yang lemah lembut dan baik hati. Sampai pada saat ini, barangkali ia mengenal Zheng Jie Jie cuma sampai hal ini saja. Tetapi hal ini saja sudahlah cukup pantai yang banyak ditumbuhi pohon wilau cahaya rembulan dan lembut. Zheng Jie Jie menggandeng tangan Ciliuk Siang, keduanya berjalan santai di tanggul yang panjang dan lures itu. Deburan ombak menghantam tanggul itu dengan ringan, seringan rambut Zheng Jie Jie. Ia melepaskan pita setera yang mengikat rambutnya, membiarkan angin malam menghembusi rambutnya sampai terurai-urai dan mengenai pipi dan leher Ciliuk Siang. Rambutnya lembut dan ringan, seringan deburan ombak yang berada di bawah tanggul itu. Malam yang amat cerah, selain rembulan yang terang, tidak ada yang lain. Di dalam hati Ciliuk Siang juga tidak ada yang lain, yang ada hanyalah, sedikit perasaan murung yang manis. Seseorang hanyalah pada ketika dia merasa paling bahagia, barulah ada perasaan murung yang aneh semacam ini. Tetapi ini karena apa? Tiba-tiba Zheng Jie Jie bertanya, apakah kau tahu sebuah sajak yang paling ku sukai tidak tahu? Coba terkah, Ciliuk Siang mengangkat kepalanya, lalu terlihatlah biji-biji willow yang menyerupai kapas itu sedang melayang-layang di tengah angin, cahaya bulan yang pucat, dan tanggul panjang yang agak remang. Deburan ombak yang ringan itu bagaikan musik yang mengalun. Ciliuk Siang tidak dapat menahan perasaannya lagi, lalu bersenandung dengan suara yang tidak keras, bilakah dan dimanakah bangun dari mabuk arak di malam ini pantai pohon willow angin subuh dan rembulan yang sudah hampir terbenam, tangan Zheng Jie Jie tiba-tiba menggenggam merat tangan Ciliuk Siang, dan tubuhnya bersandar di bahu Ciliuk Siang. Ia tidak berkata apa-apa. Apapun sudah tidak perlu dikatakan lagi. Dua orang jikalau hati dan pikirannya telah menyatu, memang sudah tidak perlu untuk berkata kata lagi. Bilakah dan dimanakah bangun dari mabuk arak di malam ini? Pantai pohon willow, angin subuh dan rembulan yang sudah hampir terbenam, Sajak Tiongkok yang kuno ini memiliki konsepsi artistik yang amat bebas lepas, amat memilukan, dan amat kesepian. Ciliuk Siang pernah mengenal banyak gadis, ia pernah mencintai dan mengerti mereka. Tetapi tidak tahu mengapa, hanyalah ketika ia berada bersama. Zheng Jie Jie, baru bisa betul-betul menghayati konsepsi artistik ini. Seseorang ketika berada bersama dengan orang yang paling mengerti hatinya, seringkali merasakan ada semacam rasa kesepian yang memilukan. Namun itu bukanlah kepiluan yang sejati, atau kesepian yang sejati. Itu hanyalah semacam perasaan ajaib terhadap kehidupan manusia. Seseorang hanyalah kalau sudah mencapai serta merasakan taraf kehidupan yang terindah ini, barulah punia perasaan demikian. Ini sama dengan konsepsi artistik dari sebuah Sajak Tiongkok kuno yang lain, yang berbunyi, memikirkan langit dan bumi yang luasnya tak terhingga, lalu mengucurkan air matukeren sadar dirinya hanya seorang diri saja, itu bukan kepiluan, bukan kesepian. Itu adalah keindahan. Keindahan yang dapat menggetarkan sukma. Keindahan yang dapat juga mematahkan semangat. Seseorang kalau belum pernah merasai konsepsi artistik semacam, maka yang dia miliki benar-benar adalah kehidupan yang seti mereka sudah sampai di ujung tanggul. Seberapa panjang sebuah jalan pun, suatu ketika pasti selesai menjalaninya. Jikalau sudah selesai, apakah sudah tiba saatnya untuk berpisah? Chuliuks yang menghela nafas dengan lirih, lalu berkata lirih seperti berbisik, apakah kau mau pergi lagi? Zeng Jie Jie merundukui kepala, dan berkata seraya menggigit bibirnya, kau bagaimana kau tentu punya tempat yang mesti ditujukannya, dan semua orang juga punya, tetapi kau belum pernah menanyaiku, kau datang dari mana? dan mau pergi ke mana benar, aku tak pernah menanyai, selama ini ia jarang menanyai orang. Dikarenakan ia selalu berasa bahwa, jikalau orang itu rela mengatakannya, maka sama sekali tidak ada perlunya untuk menanyai. Jikalau tidak, maka menanyai pun tidak ada gunanya. Zeng Jie Jie berkata, kau cuma pernah menanyaiku, siapakah pemilik sepasang tangan itu? dan dia berada di mana Ciu Lyuk Siang mengangguk. Tapi, tapi kenapa hari ini kau tidak bertanya-tanya Zeng Jie Jie? Dikarenakan aku pernah tanya, lalu buat apa tanya lagi kau kira aku tidak akan mengatakannya? Ciu Lyuk Siang menjawab seraya tersenyum masam, jika kau rela mengatakannya, buat apa aku bertanyakan itu mungkin karena dulu aku sendiri pun tidak tahu. Ciu Lyuk Siang berkata setelah tersenyum sejenak, bagaimanapun juga, aku sudah tidak ingin tanya lagi. Zeng Jie Jie bertanya seraya mengeditkan matanya, mengapa dulu ketika secara kebetulan aku bertemu denganmu, memang benar aku mau mengorek sedikit informasi dari dirimu? Makanya aku bertanya, tapi sekarang, sekarang bagaimana sekarang? Sekarang aku berjumpa denganmu, hanyalah ingin bersama-sama denganmu, tidak ada lagi yang lain. Zeng Jie Jie menengadahkan kepalanya dan menatap dia lekat-lekat. Pandangan matanya bagaikan orang yang mabuk arak. Badannya gemetar dengan pelan. Apakah karena angin malam yang dingin? Atau karena rasa cinta? Yang membara dalam hatinya. Tiba-tiba ia jatuh ke dalam pelukan Syuliuksi yang pantai pohon wilau malam hampir berakhir, rembulan hampir terbenam. Zeng Jie Jie bangun dan duduk, lalu memelai rambut di pelipis yang awut-awutan. Dada Syuliuksi yang lebar sekali. Di dalam rongga dada ini sebenarnya dapat menampung berapa banyak cinta dan benci? Zeng Jie Jie rebah di dadanya lama sekali, kemudian tiba-tiba berkata, bangunlah, aku mau bawa kau ke suatu tempat kemana sebuah tempat bagus, untuk apa mencari seseorang, mencari siapa mata Zeng Jie Jie berkerlingan, lalu berkata perlahan, satu kata demi satu kata, pemilik tangan itu, kaum gadis umumnya aneh dan benar-benar aneh. Jika Anda memaksanya untuk menjawab satu kalimat saja, ia akan berkeras bahkan mungkin sampai mati pun, tak mau mengatakannya. Tapi jika Anda tidak tanya, barangkali ia malahan ngotot mau memberitahukan Anda. Tembok yang amat tinggi. Tembok yang saking tingginya sampai bunga badam merah pun tak kuasa menjulurkan ujung bunganya. Seolah-olah bulan yang terang itu tepat berada di ujung tembok itu. Inikah tempat yang kau mau bawa aku kemari? Tanya Chuliu Xiyang. Ini tempat apa? Zang Jie Jie tidak menjawab. Malahan balas tanya apakah kau sanggup naik ke ujung tembok itu. Chuliu Xiyang menjawab. Seraya tersenyum sekilas. Di bawah kolong langit ini masih belum ada tembok yang aku tak sanggup naik ke atasnya. Jika begitu naiklah, kemudian-kemudian lompatlah ke bawah. Kemudian di bawah tembok itu ada sebuah jalan kecil yang dialasi batu-batu warna-warni yang didatangkan dari Yuhwatai, sama dengan nama tempat Jalan yang amat mewah jika kau tidak berani berjalan dengan kaki, pakailah tangan atau dengan kera apapun Setelah sampai di ujungnya, akan terlihat sebuah hutan bunga mungkin bunga persik Di dalam hutan bunga itu ada beberapa rumah, kemudian masukilah rumah itu Kau akan bertemu dengan orang yang ingin kau cari itu, sedemikian sederhana, sedemikian sederhana, Zhang Jie Jie tersenyumans Lalu berkata lagi, urusan-urusan di dunia ini memang demikian, urusan yang tampaknya amat ruwet Pada kenyataannya seringkali amatlah sederhana paling tidakkah seharusnya memberitahukanku, sebenarnya ini tempat apa? Dan orang macam bagaimanakah yang berada di dalam rumah itu dikarenakan kau segera akan mengetahuinya tidak perlukan aku mengatakannya Tetapi kenapa kau bisa mengetahuinya? Dan kenapa bisa tahu bahwa orang itu pasti berada di dalam rumah itu? Zhang Jie Jie tidak menjawab Zhang Jie 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 yang menghela nafas, lalu berkata seraya tersenyum kecut Sejak awal aku sudah tahu, jika aku bertanya, kau pasti tidak mau mengatakannya Zhang Jie Jie mengangkat kepala dan berkata seraya mendelik Apakah sejak awal kau juga sudah tahu? Jika tak sengaja tidak bertanya, aku malahan akan memberitahukanmu Zhang Jie Jie yang mendadak terbatuk-batuk Zhang Jie Jie terus mendelikinya, tiba-tiba menarik tangan Ciu Liu Xiang dan menggigitnya keras-keras Kemudian badannya melayang dan berjumpalitan di udara Segera raja sudah berada di jarak kira-kira 40-50 kaki jauhnya Kamu sungguh-sungguh bukan manusia Tapi adalah babi Babi yang mati Babi besar hidup yang tak tahu malu suara caci makinya masih berada di dalam telinga Ciu Liu Xiang Nernun orangnya sudah tidak kelihatan sebuah tembok yang luar biasa tingginya Tetapi di dalam dunia ini mana ada tembok yang Ciu Liu Xiang tidak sanggup melompatinya Ciu Liu Xiang berdiri di ujung tembok Dan setelah dihembusi angin malam Kesadarannya baru agak pulih Nernun perasaan hatinya masih kacau balau Dan tak tahu perasaan itu apa rasanya Ia betul-betul tidak bisa memahami Sebenarnya Zhang Jie Jie adalah macam gadis yang bagaimana Namun sekarang bukanlah saatnya untuk memikirkan hal ini Maka Is memaksa diri agar bisa jadi tenang Ia tahu jika sekarang dirinya tidak bisa tenang Barangkali selamanya tidak bisa tenang lagi Pekarangan itu amat dalam Walaupun ada beberapa titik sinar lampu yang menghiasi di antaranya Tetap terlihat gelap bulitah Setelah naik ke ujung tembok Lompat turunlah Namun macam tempat yang bagaimanakah yang ada di bawah itu ada hal atau benda apakah yang sedang menunggunya di dalam kegelapan itu Ia tidak tahu Namun ia sudah memutuskan untuk mencobanya dengan menerjang bahaya Maka ia melompat ke bawah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!